Puluhan warga dan relawan mendirikan tenda di bawah Baliho di pintu masuk perumahan Limus Pratama Regensi, Cilengsi, Kebupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya ratusan warga dan anggota organisasi masyarakat menghadang Pol PP yang akan menurunkan Baliho. Pasca penolakan copot Baliho di gerbang perumahan Limus Pratama Regensi, Desa Limus Nunggal, Kejamatan Cilengsi, Kebupaten Bogor, Jawa Barat, puluhan warga dan relawan mendirikan tenda di bawah Baliho yang berada di pintu masuk perumahan Limus Pratama Regensi. Warga dan relawan mengaku berhak memasang Baliho sebagai ekspresi kemenangan. Warga dan relawan masih akan tetap berjaga di bawah Baliho sampai adanya hasil keputusan mediasi dengan Bupati. Untuk menuntaskan masalah ini, Wakil Bupati Bogor mengelar rapat bersama kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Wakil Bupati menyebutkan tidak adanya perda atau peraturan pemasangan Baliho pasca pemilu. Dan jika memang ada kesalahan, Wakil Bupati menyampaikan pada aparatnya agar memberikan surat peringatan atau teguran terlebih dahulu, setidaknya enam hari sebelum pencopotan. disepakati untuk mengikuti aturan. Kalau memang dalam waktu enam hari tidak dinding-dinding, ya kita aturan memang harus dicopot, dicopot. Kalau memang bisa dilengkapi atau yang mana, ya itu bisa tetap berjaga. Sebuah petugas Satpol PP yang akan menurunkan Baliho di depan perumahan Limus Pratama Desa Limus Lunggal, Kejumatan Kilensi Kabupaten Bogor gagal, akibat warga menolak penurunan Baliho. Selama bernegosiasi selama enam jam, Baliho batal diturunkan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Ketua Umum Relawan Perbawasan di Bersikukuh, Baliho yang dipasang tidak melanggar hukum, sehingga tidak dapat diturunkan. Ini adalah hak kami untuk mengekspresikan kebahagiaan kami karena kemenangan Pak Prabowo Sandi di sini. Kami tidak mengganggu masyarakat lain dan ini mau dipaksakan diturunkan dan tanpa surat tugas yang jelas. Nah, itu yang masalahnya. Sementara itu penurunan Baliho dilakukan karena Baliho dipasang tanpa izin. Penetiban dilakukan berdasarkan perda Kabupaten Bogor tentang kebersihan dan ketertiban umum. Sekalian, kita ada aturan yang harus ditegakkan. Jadi kita hormati saja, kita hormati saja dari Satpol PP yang melaksanakan tugas. Nanti dibuka kesempatan untuk mengajukan izin. Kemudian di tempat-tempat lain pun juga sama. Sempat terjadi kemajatan arus lalu lintas di sekitar jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!